Konsep-konsep kimia dengan kearifan lokal sasak, seksif analogi, representasi perspektif, visualisasi, dan interpretasi dapat diimplementasikan melalui penerapan modern pembelajaran berbasis masalah dan integrasi kearifan lokal sasak sebagai salah satu bentuk rekonstruksi pembelajaran kimia berbasis etno-kemisteri. Setiap langkah perubahan besar perguruan tinggi dimulai dari seorang pendidik yang berdedikasi, menginspirasi, dan terus berinovasi. Prof. Dr. Dwi Wahyu Diyati, MPD, adalah guru besar dalam bidang ilmu pendidikan kimia di Universitas Islam Negeri Mataram. Lahir pada 30 Oktober 1984 di desa Suntalangu, kecamatan Suwile, Lombok Timur, dari pasangan Haji Safaruddin SPD dan Hajah Makin. Anak kedua dari lima bersaudara ini menyelesaikan masa sekolah dasar hingga menengah atas di Lombok Timur. S1 Pendidikan Kimia Universitas Mataram menjadi pilihannya pada jenjang perguruan tinggi. Kemudian melanjutkan magister pendidikan dasar konsentrasi IPA di Universitas Surabaya pada tahun 2007 hingga 2009. Gelar doktor program studi ilmu pendidikan konsentrasi pendidikan kimia diraih pada tahun 2020 di Universitas Yogyakarta dan lulus sebagai wisudawan terbaik. Beliau dikenal luas sebagai sosok yang tidak hanya ahli dalam teori pendidikan kimia, tetapi juga praktisi yang menciptakan metode pembelajaran inovatif. Puluhan karya ilmiah, baik jurnal ataupun buku, mewarnai karir akademisnya. Pada artikel ilmiah dengan judul The Effect of Implementing IT-Based Chemistry Teaching Materials on the Chemistry Students as TEM Science, Technology, Engineering, and Mathematics Skills, terbit pada jurnal internasional bereputasi. Sosok guru besar ini menemukan bahwa penerapan bahan ajar kimia berbasis IT dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan keterampilan penalaran sains, teknologi, dan matematika mahasiswa kimia. Pada tulisan lainnya, The Effectiveness of Integrated Chemistry Teaching Materials Islamic Values and Local Wisdom Sasak Toward Science Process, Skill, and Social Concerned on the Chemical Bonding Material. Membicarakan bahan ajar, keterampilan proses sains, dan kepedulian sosial siswa melalui penerapan bahan ajar kimia yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal sasak pada materi ikatan kimia. Profesor Dwi menemukan bahwa faktor kepedulian sosial lah yang menjadi faktor penting pada keberhasilan belajar melalui bahan ajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal sasak. Karya-karya berkelasnya mewarnai karir akademiknya sebagai seorang peneliti yang tidak pernah hilang arah. Sebagai akademisi yang produktif, Profesor Dwi kerap dipercaya sebagai reviewer dan editor berbagai jurnal internasional bereputasi. Pencapaian unggul ini tidak lepas dari dukungan keluarga kecil yang ia bina mulai pada tahun 2005 lalu. Bersama sang suami, Dr. Lalu Sumar di MPD, yang saat ini sebagai ketua pro di PKN Universitas Mataram. Saat ini, dua buah hatinya ialah Baik Saza Salsabila Ramdhani, siswa kelas 3 Mandua Mataram, dan lalu Mujahidul Fata Nararia, santri kelas 1 SMP di Pondok Pesantren Solahuddin Alayubi, Rumah, Kediri, Lombok Barat. Atas dedikasi dan prestasinya, Profesor Dwi Wahyu Diyati telah menerima berbagai penghargaan. Lencana Satya 10 tahun pada tahun 2024, tim akreditasi APT Win Mataram berhasil meraih predikat unggul pada tahun 2024, dosen terproduktif di Ajang Rektor Awards pada tahun 2021, lulusan terbaik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020, dosen terfavorit jurusan Tadris IPA Biologi tahun 2016. Selain itu, beliau juga aktif dalam pengabdian masyarakat dan pengembangan pendidikan di banyak wilayah. Saya Profesor Dr. Haji Masnen Tahir, MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat dan sukses kepada seluruh guru besar yang dikukuhkan di Win Mataram. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah amunisi akademik bagi Win Mataram. Kami, guru SDN 4 Sundalamu, membutuhkan selamat dan sukses atas prestasi yang telah dikukuhkan oleh Profesor Dr. Dwi Wahyu Diati di SPD-MPD pada Universitas Islam Negeri Mataram. Mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Dr. Dwi Wahyu Diati sebagai guru besar Win Mataram bidang pendidikan kimia. Mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Dwi Wahyu Diati atas pencapaian fungsi atas pencapaian fungsional tertinggi sebagai guru besar bidang pendidikan kimia. Saya sebagai dosennya merasa bangga. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dan menjadi amal jariah. Selamat kepada Ibu Profesor Dr. Dwi Wahyu Diati MPD atas pengukuhannya. Semoga ke depan makin sukses dan mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk kemajuan institusi dan kesejahteraan bangsa dan negara. Selamat kepada Ibu Profesor Dr. Dwi Wahyu Diati MPD atas raihan jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar dan jabatan profesor pada usia yang sangat muda. Selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Dwi Wahyu Diati MPD yang telah dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan kimia. Profesor pertama Tedris Kimia Win Mataram sekaligus menjadi profesor termuda sepanjang sejarah Win Mataram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!